Sahabat-sahabat ada dua hal yang bisa membuat kita bahagia di dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat terang Yang pertama syukur, yang kedua adalah sabar Kenapa syukur? Allah sudah berjanji siapa yang bersyukuri, berterima kasih kepada Allah Melakukan apa yang disukai sama Allah dengan apa yang diberikan nikmatnya ini Maka akan Allah berikan keindahan hidup Akan Allah berikan rizki ataupun apapun yang belum Allah berikan kepada kita Itu yang pertama Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bersyukur dalam hal agama, dalam hal ketaatan Kita lihat ke yang lebih hebat daripada kita Lebih rajin sadakonya, lebih banyak kurbannya, lebih semangat untuk majelis talimnya Untuk lebih dekat kepada Allahnya Siapapun dia, kemudian jabatannya apapun dia, punya pendidikannya apapun dia Maka ketika dia lebih rajin ibadahnya, taat kepada Allahnya, kepada Rasulnya Maka kita mencontek kepada dia Kalau dia tidak begitu banyak uang, tetapi dia berani berkorban Berkorban pada saat idul kurban ini Maka saya harus berguru kepada dia Dan kita harus bisa lebih bisa melakukannya Dan kurban itu setiap tahun Kalau mampu setiap tahun sahabatku Bukan satu kali seumur hidup Beda dengan haji, haji cukup sekali seumur hidup Tetapi kurban setiap tahun kita berkorban Yang berkecukupan Yang pertama Yang kedua Ketika kita melihat duniawi Yang melihat yang lebih kaya, jabatan, harta Itu melihat ke orang yang lebih kurang ekonomi dan daripada kita Supaya muncul rasa syukur kita Tetapi melihat kepada yang lebih kaya, boleh nggak boleh Supaya muncul motivasi kita untuk bergerak Untuk berjuang di dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga kita Kemudian yang pertama itu Yang kedua Yang kedua orang yang bakal bahagia Yang bakal sukses dunia herat adalah Yang ditolong oleh Allah Yang bersama dengan Allah Yang bersama dengan Allah siapa? Inna Allah ma'asyobirin Siapa orang yang ditolong sama Allah Yang bersama Allah selalu adalah orang-orang yang sabar Orang-orang yang sabar itu Orang-orang yang selalu melakukan kebaikan Kemudian Apa namanya Apapun yang terjadi Itu Dia tidak pernah Gelisah Tidak pernah Marah-marah Emosional Apapun yang terjadi itu Sabar Dan luah dijelaskan juga Apa itu sabar? Orang yang sabar itu adalah Ketika diberikan ujian Yang sakit Yang sakit hati Yang dihina Yang dicaci Kehilangan buah-buahan Kekurangan ekonomi Dia mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi raja Sesungguhnya Semuanya dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Allah yang memberikan Allah yang menahannya Allah yang mencabutnya kembali Allah berhak memberikan kepada siapa saja yang dikendaki Allah menahannya siapa saja yang diketahaki Dan Allah mengambilnya dari siapa saja yang dikendaki Itulah orang yang sabar Yang senantiasa ketika ada kejadian Musibah Selalu mengucapkan ini Semua darimu ya Allah Semuanya darimu ya Allah Tadinya saya tidak punya apa-apa Dititipkan olehmu Diambil lagi olehmu Itu hak engkau Itulah orang yang Sabar Inna lillahi wa insya'abirin Syukur Yang pertama Yang kedua Sabar Insya Allah Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersyukur Bersabar Karena orang yang bersyukur dan bersabar itu Adalah kunci daripada kebahagiaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan tidak boleh kita melihat kepada yang lebih banyak hartanya Yang lebih sukses dalam dunianya Boleh Bahkan bagus sekali untuk memunculkan motivasi kita Tetapi kita harus lebih banyak Melihat kepada yang lebih ekonominya rendah Yang sedang sakit lebih parah daripada kita Lebih banyak lagi Supaya kita muncul rasa syukur kita Insya Allah Mudah-mudahan kita mohon sama Allah Ya Allah Jadikan kami orang yang Selalu ingat kepada Jadikan kami seorang yang Selalu bersyukur kepada Dan jadikan kami orang yang Senantiasa Menjadi ahli kebaikan Dan menjadi ahli Ibadah Tidak akan bisa semuanya kami lakukan Kecuali pertolonganmu ya Allah Demikian mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh